hai halo assalamualaikum jumpa lagi dengan yang oke kali ini yang ti akan membuat masakan olseng loncak dengan cumi kering bahannya loncak ikan cumi kering kita lakukan pertama kali dengan merendam ikan cumi kering dengan air panas ya bunda ini tujuannya supaya nanti kita memudah membersihkan dan juga mengurangi rasa asin yang amat pada ikan cumi ikan cumi sudah kita bersihkan dan sudah kita potong kemudian loncak juga sudah kita lepaskan dari tangkainya dan sudah bersih kita lanjutkan kita akan menyiapkan bumbu-bumbunya yaitu ada bawang putih bawang merah gula garam kaldu bubuk cabai rawit cabai merah tomat dan juga ada daun pre yang sudah diracang kita akan terlebih dahulu goreng ya ikan cumi keringnya kita menggorengnya dengan sedikit minyak saja ya bunda kita akan goreng dengan api yang agak kecil ya dan digoreng ikan hingga agak kering ya Bunda enggak usah khawatir nanti lihat enggak ya karena nanti akan ditumis dan ada airnya ini sudah mulai eh kering ya kita akan angkat kita akan tiriskan ini jadi belepotan ya kita akan tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu jadi seperti ini ikan cumi keringnya kita sisihkan lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan jadi semua bumbu kita haluskan ya Bunda yang tidak kita haluskan hanya daun pre yang sudah kita rajang tadi dan tomat yang nantinya akan kita potong-potong saja Oh ya Bunda diatas ada link masakan yang tiang lainnya silahkan dicoba ya buka ya nah ini kita tumis bumbu hingga agak kering ya hingga hilang airnya ya Bunda kemudian kita akan masukkan loncaknya kalau loncak sudah hingga masuk kita akan aduk hingga merata dan loncak nanti kalau sudah agak layu kita akan masukkan ikan tumis bumi keringnya yang sudah kita goreng tadi ya sudah kita masukkan kita aduk lagi ini harum ya kita tambah air supaya bumbunya tercampur ya kita masukkan kaldu bubunya juga gulanya juga kita masukkan kemudian kita akan memberi sedikit garam jadi sepucuk sendok teh ya Bunda bukan sendok makan sepucuk sendok teh aja karena ini ikannya kan sudah sudah asin ya nanti kalau kebanyakan garam jadinya semakin asin jadi hanya sepucuk teh sendok saja kita tambah air supaya loncaknya dan ikannya nanti lebih merasa bumbunya dan juga semakin lunak tentunya kita masukkan tomatnya juga kemudian kita biarkan hingga air menyusut dan loncak atau osengnya sudah kelihatan berminyak ya nanti ini aromanya enak banget ya Bunda ini kalau dibikin makan rasanya ini sudah susut airnya kita masukkan daun bawang peri nya ya kita masukkan kita campur hingga kita tunggu daun bawang peri dalam keadaan masak ini sudah mulai masak dan daun bawang peri nya ini sudah nah ini sudah tercampurkan sudah masak sudah tidak kelihatan apa hijaunya ini sudah masak sekarang kita akan sajikan nah ini maaf ya Bunda ini mungkin cahaya lampunya ya sebetulnya warnanya ini hijau banget ya Nah ini dia oseng loncak kita sudah selesai mudah kan Bunda cara membuatnya silahkan dicoba ya semoga menu ini bermanfaat untuk Bunda bersama keluarga tercinta selamat menikmati